ONE, TWO, THREE, FOUR NGELAR ARTIIS Ngobrolin ARTIIS Wah kaget saya Kaget saya juga ya apalagi dengan berita yang Mohon sampe kader ini Sebelum kita menyampaikan berita kita berkontrol terlebih dahulu Iya Nama gua Daniel Chris Saya Tino Sweet Wah Kita bertukar tempat Kita bertukar tempat Tukar jiwa Nah karena kita sekarang Loncat nih bre Loncat kemana? Loncat ke Internasional Internasional Bosan bahas nasional terus Jadi kita bakal bahas Kunjungan Presiden Jokowi Ke arah Saudi Ke arah Saudi Bukan dong Bukan dong Karena segmennya masih artis Betul Artis juga Artis juga Artis Papanatas Artis Papanatas Senior Legend Legend Yang terganteng Yang terganteng Yang terganteng Yang itu Bikin Cewek-cewek luar sana tuh Wah taksiwa Pokoknya Wah paling ganteng lah ini Menurut gua paling ganteng aktor ini Iya Sama Johnny Depp Sama Johnny Depp dia ganteng yang mana menurut Oh ya jelas ganteng Ini lah Cuman kalo actingnya tetep gua Johnny Depp Johnny Depp Siapakah oke kalo bukan Brad Pitt Oh Oh Opa ganteng Lu kan ga opa dong Dia kan bule Dia kan bule ya berarti Nanti grandpa ganteng Grandpa ganteng Nih Ternyata ada yang terbaru Apa? Ada yang terkagetkan Kagetkan Ternyata Seorang yang ganteng Legend dan senior ini Iya Ternyata mengidap penyakit aneh Penyakit apa tuh? Penyakit yang tidak bisa mengenali wajah orang Waduh Kok gitu sih? Nah gua juga bingung Jadi gimana? Ternyata Ternyata Seorang Brad Pitt itu Mengalami Prosopagnosia Prosopagnosia Atau penyakit langka yang Tidak bisa mengenali wajah orang lain Waduh Jadi gini Logikanya Wajah lu Wajah gua tuh sama Iya sama Di mata dia Woy bro Siapa lu? Iya kalo Kita wajahnya beda di mata dia juga tetep siapa lu kan? Gak kenal juga awal dia Iya Jadi gak ada ngaruhnya juga Mau dia ngeliat sama Ngeliat gak sama Gitu Tetep aja kalo kita berdua ketemu dia mah siapa lu ya gitu kan? Menurut lu Ini sebelum kita lanjutin nih Seberarti Itu pikun bukan sih? Kalo kayak begitu Beda ya? Kalo pikun lu gak inget sesuatu Yang dilakukan itu deket-deket Apa Perbuatan yang deket nih Yang waktunya gak lama gitu Tiba-tiba eh lupes ya gitu Nah itu pikun Pikun Berarti Rabun? Kalo Rabun bukan Kalo Rabun tuh buram doang Oh blur gitu? Iya blur gitu Berarti ini bukan Rabun dan bukan pikun juga bro Iya itu Proposiktonia Nah itu Jadi Berarti memang Ke Termasuk ini termasuk mental apa penyakit ya? Penyakit kayaknya Penyakit mata kayaknya Gue juga kurang tau sih ya Itu mungkin dokter yang kita Bisa undang kesini Nanti bakal menjelaskan Betul Ternyata kita ya Tengah-tenganya udah sempit banget Jadi gak bisa gak jadi Iya Kita sambut Kita sambut aja dokternya Kita sambut? Dokter? Richard Lee! Ya kali ini Gak dateng Gak dateng Sombong amat Nah Bre Gara-gara kayak begini Brad Pitt tuh dicap sombong Iya dicap sombong Dicap sombong Karena emang gak Gak mau nyapa atau gimana kali ya? Gak mau nyapa Karena emang ya gak tau tim Disapa beneran Orang itu Apa bukan Nah jadi Ternyata Tapi walaupun udah Kayaknya ini penjelasannya baru di Keluarkan sekarang-sekarang nih Jadi makanya memang Kemarin-kemarin itu Banyak banget netizen Atau temen-temen Atau siapapun itu ya Yang ke Brad Pitt tuh menjadi tuh Sombong Ternyata Inilah klarifikasinya Iya Kalo Brad Pitt tuh gak sombong Gak sombong Tapi memang matanya Iya cuman matanya aja Iya yang kelilipan apa gitu Yang kayak gitu Jadi bukan sombong Jadi karena memang dia susah untuk mengenali seseorang Jadi kalo misalnya Brad Pitt tuh Bisa ketipu gak sih? Ada potensi ketipu gak sih? Menurut gua ada Ada kan? Iya Jadi kalo kita Jadi gini Brad Pitt itu Lucunya ini Dia bisa mengenali seseorang itu Walaupun dia Ngeblur atau bagaimana ya Atau Penglihatannya sama Dia itu bisa Membedakan orang itu minimal Dari Cara bicara Iya Dari pakaiannya Iya Cara berjalannya Jadi kayak bener-bener kayak orang buta Begitu lah Iya kalo misalnya di depan orang banyak gimana Bingung juga kan? Bingung Makanya dia Dia itu Dengan penyakit seperti itu Dia itu cenderung Menyendiri 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 Menjauhi sosial ya Jadi Dia itu Ya karena dibilang sombongnya itu Dia selalu menyendiri Oh iya Sakit hati kayaknya Dibikin sombong Padahal bukan karena sombong Tapi karena penyakit ini Betul Yang ada Nanti akan Timbul salah panah Atau bagaimana Makanya beruntung sekali Bapak Brad Pitt Telah kranifikasi Betul Gitu Jadi kita semua bakal tahu Oh Brad Pitt itu gak sombong Gak sombong Tapi dengan Dengan ini juga Dia itu mengalami Gangguan kecemasan Iya Mentalnya itu lah ya Iya betul lah Karena kan takut orang bagaimana Bagaimana Iya iya Khawatir akan sesuatu hal Betul Mungkin khawatir ditipu Atau bagaimana Iya betul Yang pastinya Kita doakan Semoga Om yang ganteng ini Segera sembuh Dari penyakitnya Dan kita doakan juga semoga Om yang ganteng ini Tidak kena gendam ya Karena kalo misalnya Kena gendam kan Gampang bingung Bingung banget Iya kita aja nih Yang bisa ngeliat jelasnya Pasti suka kena tuh Di kamuk rambutan kan Di Di sana Di New York gak ada Emang Gak ada Gak ada Gak ada Ada gendamnya pake ini bre Pake Pake kalung gitu Ting tak ting Ting tak ting Yang digini yang gantung Ting tak ting ting Gendamnya Itu mah jam 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 itu Jam kaya ini Jam apa Jam yang Jam yang Kayak begitu Jam body food packer Makanya Nah jadi Pastinya kita doakan semuanya Di sini semoga dia cepat sembuh Amin Dan semoga Terus berkarya Sampai mungkin Berapa puluh tahun Semoga Netizen atau teman-teman Terdekat dia Yang menganggap dia sombong Sudah tahu Akenal Idan memaklumi Betul Memaklumi Namanya Apalagi kan sekarang Dia nya kan legend Berarti kan udah berumur lah Ya Ya memang kalo udah berumur mah Orang udah tua Begitu ya pasti Penyakitnya aneh-aneh Bisa jadi ya Bisa jadi dong Iya kan Bisa jadi Namanya orang udah tua Gitu ya maklumin aja lah Iya Biasanya juga Di umur Ada teman gua Di umur 40 itu Udah pikun loh Teman lu Brad Pitt Bukan Bukan apa Umur 40 aja udah pikun Ya gimana kalo Brad Pitt Yang udah sepuh Iya ya Bisa jadi Nah makanya jadi teman-teman Jangan menjudge dulu Jangan menjudge Jangan menyalahkan orang terlebih dahulu Dan Saksikan terus Karya-karya Brad Pitt Betul Yang paling keren tuh ada filmnya tuh Apa? World War Z Oh yang zombie Yang zombie boy Itu kita tunggu yang keduanya Iya Kita tunggu yang keduanya Gua nonton banget tuh Di ulang-ulang gua nontonnya Kenapa udah ngomong? Karena saking Saking fan nya sama Brad Pitt Betul Oke Terima kasih yang udah Menyaksikan berita-berita tadi Betul Komen dibawah Kira-kira karya Brad Pitt apa yang paling kalian sukain Jangan sama dong kayak gua Jangan sama Ini keduanya World War Z Jangan sama Jangan sama Jangan sama Atau kalian suka Brad Pitt karena apanya Betul Silahkan komen di bawah Komen Karena Kita Akan Pergi Kita akan kesana Menjemput Brad Pitt Menjemput Brad Pitt Menjemput Brad Pitt untuk membawa dia ke warteg Iya Supaya jangan Jangan kemana-mana temni Artis Goprolin Artis 1 2 3 4 1 2 3 6 5 6 8 9 10 8 9 10 10 15 14 15